Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Mahfud MD menegaskan pinjaman daring ilegal atau lebih dikenal dengan nama pinjaman online tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata sehingga dapat dibatalkan. Mahfud MD mengimbau masyarakat yang mendapatkan teror karena terjerat pinjaman online untuk tidak takut membuat laporan ke polisi. Pinjaman daring atau yang lebih dikenal dengan pinjaman online ilegal dinilai tidak memenuhi syarat hukum perdata sebagai lembaga usaha yang diakui oleh negara baik syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata sehingga dapat dibatalkan. Bahkan, para pemilik pinjaman online ilegal seperti ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers virtual di Jakarta bisa dijerat hukum seperti dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hingga Undang-Undang Pornografi karena ada yang menyebarkan foto-foto tidak senonoh untuk mengancam orang yang berhutang. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun mengimbau agar korban pinjaman online ilegal yang mendapatkan teror untuk tidak takut membuat laporan ke polisi. Dia menegaskan penindakan hukum terhadap pinjaman online ilegal telah sesuai aturan hukum yang berlaku walaupun menyadari keputusan itu tentu akan menimbulkan perdebatan. Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan nanti biar perdebatannya di dalam proses hukum karena tentu ada yang setuju, ada yang tidak tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat. Kesungguhan pemerintah jelas Mahfud akan terus dilakukan melalui tindakan tegas terhadap laku tindakan ilegal dan tindak pidana lain yang terkait dengan pinjaman daring ilegal. Pelaku bisa dikenakan pasal 368 KUHP terkait pemerasan selain juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang ITE pasal 29 dan pasal 32 ayat 2 dan ayat 3. Pemirsa Polri berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Kominfo akan menyiapkan platform untuk mengidentifikasi pinjaman online yang terdaftar untuk membantu masyarakat menghindari terjerat pinjaman online ilegal. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus. Maraknya kasus pinjaman online ilegal yang meresahkan masyarakat membuat Kepolisian Republik Indonesia bergerak cepat untuk menuntaskan kasus tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus dalam konferensi pers di Jakarta baru-baru ini. Yusri menyampaikan Polri akan memberantas para pelaku pinjaman online ilegal secepatnya. Oleh karena itu, ia mengatakan Kepolisian bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, peserta Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyiapkan sebuah platform agar masyarakat dapat membedakan pinjaman online yang legal dan ilegal. Kami akan menyusun suatu platform nanti, kami akan bergenasi dengan OJK, sama Kominfo. Platform ini nanti yang agar masyarakat dapat bisa melihat nantinya, yang memang sering meminjam melalui pinjaman online ini, ini dapat melihat aplikasi itu mana sih yang legal dan ilegal, pakai rating nanti gitu. Yusri Yunus menegaskan, Kepolisian Republik Indonesia akan terus menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat. Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 13 tersangka pinjaman online ilegal yang ditangkap di 5 tempat kejadian perkara. Pemirsa Polda Metro Jaya telah mengamankan 13 pelaku pinjaman online ilegal dari beberapa wilayah di bukota Jakarta. Dari pengungkapan kasus pinjaman online ilegal, polisi berhasil mengamankan puluhan perangkat komputer dan telepon genggam. Direkturat Resurs Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap kasus pinjaman online ilegal di wilayah Kelapa Gading, Kelapa II Tanggrang, Green Lake, dan dua tempat di kawasan Tanah Abang. Dalam konferensi pers di halaman Gedung Resurs Kriminal Umum Polda Metro Jaya, polisi berhasil mengamankan 13 orang pelaku dari 5 tempat kejadian perkara di Jakarta dan Tanggrang. Para tersangka tersebut memiliki berbagai macam peran, mulai dari direktur, marketing, dan penagih perusahaan pinjaman online. Dari pengungkapan ini ada 105 aplikasi pinjaman online ilegal, di mana setiap perusahaan memiliki belasan bahkan puluhan aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal ini tidak ada aturan dalam bunga pinjaman, diantaranya pinjaman yang hanya beberapa juta rupiah harus membayar hingga puluhan juta rupiah. Di antara 13 ini ada yang kami tangkap itu layer keduanya. Jadi layer utamanya mungkin kita bilang birutnya, tapi di antara 13 ini ada yang direktur. Jadi tidak hanya karyawan saja yang di belakang ini, tapi ada yang direkturnya. Pata saya di-editlah sama DC ini dengan konten-konten Asusila, dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya. Diteror oleh pinjaman online. Awalnya saya meminjam di IC Cash yang terdaftar di OJK, setelah itu saya melakukan pembayaran dan punasan, tapi di IC Cash itu dengan tempoh 4 bulan, 4 kali cicilan. Setelah itu, mulai saya diteror tanggal 14 Februari, mulai ada teroran ke WA ataupun ke kontak saya. Setelah saya cek di matasi rekening, ternyata ada uang masuk yang kerekening saya tanpa saya tahu dan saya meminjam ke aplikasi itu. Sementara dari pengungkapan kasus tersebut, polisi berhasil menyita puluhan perangkat komputer dan telepon genggam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 13 tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Penipuan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Fakifatul Rahmanik, DITV, meleporkan dari Jakarta.